Yeay, udah sore nih, pasti temen-temen lagi di lapangan mau main bola sama aku. Mama? Ya, nak, kenapa? Mama, supri mau mainnya, kan udah sore. Belum sore nih, nak, baru jam 3. Kamu tidur dulu sana, nanti mama bangunin. Ah, ma, mau main sekarang. Enggak, 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 enggak boleh main. Kamu harus tidur siang dulu, baru boleh main. Ya, iya, ma, sekarang tidur siang. Kenapa sih, setiap aku mau main, harus tidur siang, tidur siang, tidur siang. Aduh, capek aku tidur terus. Hah, gimana aku kabur aja, urusan dimarahin, belakangan. Dah mau maghrib nih, supri gak bangun-bangun lagi. Bangunin dulu ah. Supri, ba. Berani kamu kabur ya, tidur di luar kamu sekarang. Nah, buka pintunya, nah. Hah, ya ampun, Mayke, akhirnya kamu masuk juga. Kamu udah sembuh sakit. Sebenernya sih, belum begitu sembuh, Sin. Tapi udah lebih baik lah dari kemarin. Aku harus kelihatan lemes nih, biar disangka sakit parah. Ya ampun. Aduh, hampir aja aku kerupakan minum obat. Hah, May, itu obat apa? Oh, ini obat aku dari dokter, harus dihabisin. Gak boleh telat, soalnya ini bahaya kalau misalnya aku telat. Kan aku sakitnya parah. Aku minum dulu ya obatnya. Hah, keren banget sih. Gue minum obat. Dia gak tau aja kalau ini tuh cuma vitamin. Kamu cepet sembuh ya. Emang kamu sakit apa sih? Kasih tau aku dong, please. Aduh, maaf ya, Sin. Aku gak bisa kasih tau. Pokoknya aku didiagnosa sama dokter penyakit serius. Makanya di rumah masih banyak lagi obat-obatan yang harus aku minum. Hah, pasti Sinta sedih banget dia denger cerita aku. Sini, sini deh aku bisikin. Terus, terus, terus. Ih, parah banget sih mereka mainnya pada bisik-bisikan. Ih, kalian ngomongin apaan sih segala bisik-bisikan? Kan dosa tau mainnya bisik-bisikan kayak gitu. Apa sih, Ica? Intinya kita bukan ngomongin kamu kok, ya kan, Sin? Iya, Ih, kita bukan ngomongin kamu kok. Tenang aja, jangan GR. Apa sih tadi aja kamu ngeliatin ke aku pas lagi bisik-bisik? Kalau misalnya gak suka sama aku mah bilang aja kalian gak usah ngomong di belakang. Apaan sih gak jelas banget intinya kita berdua gak ngomongin kamu? Terserah kalian deh kalau misalnya kalian gak mau kasih tau aku juga, kalian bisikin apaan, berarti kalian pada ngomongin aku kan? Udah jujur aja deh, males banget ngomongin sama kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati